Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah sodara membantah jika wacana menduetkan Anis Baswedan dengan Ganjar Pranowo berasal dari partai politik. Wacana menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anis Baswedan datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Namun Ketua DPP PDIP Said Abdullah membantah jika duet baca pres Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan adalah wacana dari partai. Said menegaskan jika PDIP sudah punya tujuh pilihan nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Kan ada tujuh. Yang pertama itu ada Pak RK, kemudian Pak Erik, kemudian Pak Sandiaga, ada Pak Mahfud, ada Pak Andika, terakhir ada Mas Gibran yang memang kader kami. Sekali menegaskan hatinya ini hanya berandai-andai saja ya? Hanya berandai-andai? Loh, apa yang saya sampaikan kan memang berandai-andai. Andaikan. Sebagai berandai-andai, kalau itu saya tidak berandai-andai, saya bisa dipecat dari partai. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menilai wacana duet dengan Anis Baswedan, sah-sah saja diutarakan. Tapi belum ada pembicaraan khusus terkait wacana duet dirinya dengan Anis. Ganjar pun membuka kesempatan untuk berdialog dengan siapa saja. Sementara partai Gerindra menyebut tidak akan menggabungkan Anis Baswedan, dan dengan Prabowo Subianto karena punya visi yang berbeda. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut, Gerindra menghormati strategi politik PDIP dalam mencari baca wapres untuk mendampingi Ganjar. Gagasan kami adalah keberlanjutan. Prabowo itu keberlanjutan 100 persen. Legacy, prestasi, capaiannya Pak Jokowi, insya Allah kami akan lanjutkan. Semoga capaiannya bisa lebih maksimal lagi. Tapi apakah diri kami lakukan sebagai suatu penggunaan dari PDIP? Namanya taktik dan strategi kan orang boleh-boleh saja. Kan semua pengen menang.